umum dan kewa meniak ya Sismu Sayang apa sayang Rp10.000 terus ini harganya Rp30.000 Biskitmari Halo Om Tante Aku mau pergi Tuh dia udah mau keluar guys Oke guys welcome back ya To my channel With Hasha So Kita sekarang mau ke pasar bun Karena ini harinya pasar Kamu mau di stroller atau mau jalan kaki? Nih itu kantong plastik Buat nanti kita belanja Tidak boleh Ayo Ayo tidak boleh sini Yuk let's go Let's go Hasha Tuh guys jadi kita bakalan belanja Sayur, buah Apalagi Iya apalagi dong belanjanya Dia kesel Dia punya jalan Tapi kan lama ya bun Kalau ngelih jalan ya Lama banget aja Gak apa-apa nanti aja jalannya Kalau udah lancar sekali Kalau udah cepat ya Sekarang Kita pokoknya mau belanja Kebutuhan Kulkas guys Karena Udah dua kali weekend Aku gak belanja ke supermarket Saking Lelah dan Sibuk Lumayan sibuk Pokoknya Minggu-minggu ini Pasarnya sepi deh Pasti kalau dingin gini Kita kemana dulu Ada ikan Ada sayur Masya mau beli apa Sepi banget Bener-bener sepi banget Padahal ini aku jam setengah Sebelas pagi loh guys Biasanya jam setengah Sebelas itu Orang masih rame Gitu Ini ada sawi Ada sawi ini Bener-bener apa-apa Apa deh Nanti beli apa Biasanya orang kok Ada ngantri disini guys Tapi ini bener-bener Gak ada orang Ada ngantri Primorfen Aku beli yang gak ada kepalanya guys Jadi yang udah diplastikin sama dia tuh Beli ikan salmon That is Alice Oke bun Sekarang aku mau beli sayur Di tempat langganan aku Yang diskonan 1 euro Ini murah banget So aku mau beli Ini satu Terus Ini satu Ini tuh murah banget ya Tomat-tomat kecil kayak gini Kayak di Indonesia Tomat ya kan 1 euroan Oh ini juga 1 euro Murah banget guys Beli dua Ini borong aja deh nih Gak tuh Ini kecil-kecil gini Borong aja nih Ganyak banget Iya Oh Desi komis Aku mau beli Di gerote komis Terima kasih ya apel guys thank you buah ya dan 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 en crochet ya en rode paprika op 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 mandarin of op 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 seizoen van mandarijn seizoen ja sorry 2 7 7 doe maar deze 300 gram en 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 oh deze 4 oh ja 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 lekker ja 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 oke 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 he oke 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 guys banyak yang jual itu karena ini udah musim dingin mau masuk musim dingin bentar lagi seminggu lagi ya banget ya aku ngeborong disini semua untung ada stroller hasya jadi gerobaknya mama aja aja tadi suka enggak ininya nih duduknya udah kayak apaan deh duduknya gimana itu halo 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 coba kita lihat ada apa di sini aku juga suka sih belanja di sini guys aku tidak tahu dia punya apa ya ada apa dia what mau pukat saya sayang ya ampun oke aku n principe auberしい te menenemen ya do i kek percaya raja dit made for 1,5 Kale Ini sayuran musim dingin banget nih Kale Hmm Ini sayuran musim 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 Oke guys, sekarang aku mau ke supermarket Turki Yang dekat sini juga Karena aku mau beli ayam Tapi ayamnya ayam halal Kalo kita beli di pasar Atau supermarket biasa itu biasanya gak halal Halo Turki Kita kesini Ayo Asya Udah berat banget ini strollernya Nah sekarang di Belanda Diwajibkan lagi untuk pake masker Di dalem ruangan Gitu guys Karena angka coronanya naik lagi Bobo Bobo gak? Oh Asya Ia kipi-kipi Jadi Ayam Apa namanya Ayam cincang Nih Coca-Cola Cukaan aku disini selalu lebih murah Harganya cuma Rp20.000an Jadi karena ini Coca-Cola dari Turki Gak tau kenapa ini lebih murah Tapi rasanya sama aja Kalo Coca-Cola Belanda Dengan botol yang sama Harganya Rp35.000 lebih Ini cuma Rp20.000an Yah Yah Eh kok copot sepatunya Beli tahu Satu aja bun Kayaknya di rumah ada nih Sorry ya goyang-goyang Tuh tahu disini Hasha duduk 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 Hasha Yah duduk Jangan kayak gitu loh Mama bayar dulu ini Hasha Hasha duduk Bye guys This for mama ya So This for mama For mama For mama For mama Okay guys Sebenernya aku masih mau ke satu tempat Lagi Ke Plus supermarket Beli Chocomel Tuh susu coklat Kesukaan aku Karena abis kan Tapi ini tuh udah penuh banget Strollernya Hasha Gue takut jebol Lihat tuh Ini udah berat banget guys Sumpah Sampai ke bawah Ini ada kali semuanya tuh 20 kg kayaknya Wow Pokoknya lebih dari 10 kg lah Soalnya tadi yang Satu kiloan aja Aku beli sembilan kan Belum yang lain-lain Tuh Tuh Hasha main Main apa dik Hasha Hasha main apa Hah Belanja apa bu Ibu beli apa bu Kita jualan ya Jualan somai ya Jualan somai Jualan somai Kita mau jualan somai Iya Iya Jualan somai Oke Iya Iya Tidak aduh Berat bun Ini aja ngedorong Berat loh Iya Tuh Iya Iya baterai nah genaknya di Belanda tuh gini loh kalau misalnya kita ke supermarket itu kayak enggak semuanya benar-benar lengkap guys jadi khusus ada toko khusus tempat untuk batu baterai sampai cablah enaknya kayak khusus ada toko sabun yang lengkap gitu kalau di supermarket aja super apa kayak sabunnya nggak lengkap gitu jadi harus ke beberapa tempat walaupun di depan rumahku sih lagi deketan gitu ya tempatnya tapi tetep kurang praktis kalau menurut aku nah inilah begini kalau aku bahasnya harus multitasking bun ya diangkat Oke isya kita balik lagi ya balik lagi bun ya balik lagi dong kita dong ya ya balik lagi ya halo 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 ya beli ini juga sekalian deh bisa sekalian beli jus ya apa sayang apa sayang kantuk ya mau apa mau apa dede biskuit ya buat dede ya nih biskuit mari enak ya nah beli roti hamburger guys kita cuma beli soko mel jadi banyak tuh emang selalu aja udah ngantuk ya bobo deh bobo deh bobo deh bobo aja deh bobo oke guys jadi eh yang aku bilang tadi ini kita ke tokonya beda lagi untuk khusus beli baterai ya gak bisa ngantuk ya biasa pada diskon-diskon tuh murah-murah banget disini pokoknya hey guys jadi aku udah dirumah lagi hasya masih tidur gak boleh berisik banget ya guys dan ini dia belanjaan kita tadi tuh ada di 4 tempat, 5 tau ya pasar, terus supermarket Lidl supermarket Hira yang halal plus supermarket sama Big Bazaar 5 tempat guys dan totalnya belanjaan hari ini keseluruhan itu 1.200.000 tapi kalau di pasarnya aja tadi cuma sekitar 500.000an guys ya biasalah aku kalau keplus mau beli ini doang Chocomel, tau-tau beli apa lagi gitu gak jelas banget pokoknya terus baterainya udah dapet, ini aku kasih liat ya jadi apa-apa aja dan aku niatnya memang mau jualan somai minggu ini sama mau terima orderan rendang lagi tapi kali ini bener-bener aku bikin di rumah sendiri gak kerja sama sama restoran guys yeay walaupun sedikit tapi kayaknya lebih maksimal gitu ngerjainnya gak keburu-buru karena restoran kalau winter itu sibuk banget dan harus cepet-cepet selesai kayak gitu guys ya ini aku mata aku sambil ngeliatin ini ya masak nasi langsung aja bun kita dapet apa 1.200.000 itu oh gak kayaknya lebih deh soalnya tadi ini ada 250.000 oh jadi 1.450.000 50.000 guys sama ini salmon dan juga udang nah tadi kan aku kasih liat yang pertama ya aku beli udang ini disini ya guys yang udang udah gak ada kepalanya aku kalau buka agak ribet ya bun pokoknya udang sama salmon 1 potong ini udangnya 200.000 salmonnya 50.000an terus habis itu aku beli 5 buah pir sama 5 buah apel nah pir 5 buah ini tadi dapet 35.000 apelnya juga sama 35.000 terus 1 buah paprika ini harganya tadi 1 euro atau 17.000 habis itu aku beli ini 1 euroan 17.000 ya untuk sawi sawinya tadi aku pilih yang gede jadinya guys bukan yang udah pertel yang tadi di tempat yang pertama ada tapi udah lembar-lembaran aku gak suka kayak gitu ya terus ini beli with love dengan cinta with love ini 4 biji 4 buah gini 3 euro atau 50.000 terus tadi beli di Hira beli di supermarket Turki ini telur curah bun jadi 30 biji ini harganya 60.000 jadi lebih murah daripada apa yang biasa aku beli kalau buat makan di rumah itu aku beli yang mahal wah ini tomatnya bonyok aku beli yang mahal bentar ya bun aku mati dulu kompornya daripada tidak terkendali guys kalau buat di rumah buat makannya Dennis gitu ya itu aku beli yang mahal yang happy chicken atau ayam yang dilepaskan itu 10 biji 60.000 nah ini 30.000 60.000 ini biasanya aku pakai buat jualan atau bikin kue atau bikin nanti aku mau bikin somai kan rencananya gitu terus ini ada tomat 1 plastik ini ini kayaknya 1 kilo juga sih ini 1 euro juga 17.000 murah banget bun karena biasanya kalau tomat asli yang seperti ini itu harganya 2 kali lipat kalau beli di supermarket cuman memang kualitasnya mungkin lebih bagus ya kayak yang lebih gede-gede lebih merah-merah kayak gitu nah ini tadi aku beli apa sih ayam cincang karena aku pengen bikin somai terus tadi aku lihat oh udah ada ayam cincangnya yaudah lah aku beli yang dicincang aja ini 1 kilonya 100.000 ya bun atau 6 euro terus ini tadi aku beli tahu tahu ini harganya 25.000 sebenarnya aku masih ada sisa juga tapi aku pengen make sure tahunya cukup gitu jadi aku beli 1 ekstra nah ini semua yang dikantong-kantong gini juga ini semua 1 euroan bun atau 17.000an murah banget karena ini aslinya biasanya ini 25.000 sekilo tapi ini 17.000 ini juga kalau beli kiloan pokoknya sekitar 25.000 tapi ini cuma 17.000an so aku beli 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sama ini 7 8 pokoknya itu semua 1 euroan ini juga 1 euroan bun ya kol kol lebih murah karena aslinya ini 25.000an itu cuma 17.000 terus apalagi bun oh ini ini plastik kalau misalnya buat simpen-simpen makanan gitu ya ini harganya tadi sekitar 35.000an terus oh ini ada jeruk mandarinnya hasya aku beli tadi 10 dibonusin 1 harganya juga 35.000an terus ini ada apa namanya biskof biskuit ya bun ya buat hasya sama papahnya nih ini tadi harganya yang besar gini harganya 40.000an terus ini harganya 30.000an biskuit mari ini harganya 1 euro kursiak atau zucchini ini harganya 17.000an terus ini apa namanya apple sub apa ya juice apple juice apple ini 1 liter setengah aku selalu beli yang merek merek supermarketnya jadi lebih murah ini harganya tadi 30.000an nah ini yang tadi aku bilang kocola kalau mereknya turki tuh bacanya bacanya turki guys lihat ya ya kan bacanya turki gini di toko turki lebih murah ini cuma tadi 20.000an kalau aslinya itu 35.000an nah terus ini buat papa hasya soya milk atau susu kedelai dia kalau sarapan pakai sereal yang ini dan juga soya gitu bukan nasi goreng bukan bubur ayam gak guys ya sarapannya simple jadi ini tadi harganya 12.000an dan ini untuk buburnya dia bisa 20x makan harganya cuma 10.000an terus tadi aku beli ini chocomel kesukaan aku bun chocomel ini tadi harganya 35.000 eh 40.000an 40.000an habis itu beli apa lagi ya tadi oh ini nih guys jadi tadi ada tomat namanya tomat tiger tomat macan bun lihat ya lucu-lucu banget kan ini bisa dibuat salad atau mungkin bisa buat sambal aja gitu ya ini 1 euro 50 cent harganya tadi atau 25.000an sekilo terus tadi aku beli per bateraian ini murah-murah banget ini merek Philips isi 4 harganya 25.000an terus aku beli 2 ya habis itu aku beli 2 baterai juga yang isi 8 sama isi 10 ini harganya tadi 35.000an terus yang isi 10 tadi juga harganya sama 35.000an cuma beda merek tapi aku kayak pengen stock aja deh gitu jadi ya sekalian banyak gitu loh guys habis itu aku beli ini roti hamburger nah roti hamburger ini tadi harganya sekitar 40.000an ya isi 6 karena aku udah punya burgernya tinggal aku bikin aja buat papanya Asia makan nah ini juga satu plastik ini murah banget cuma 17.000an guys atau ini bayam ya jadi kalo di Belanda tuh bayamnya ya bayam Jepang guys bayam yang kayak gini nih tuh bukan bayam kayak kita yang ada batangnya gitu yang warnanya hijau muda ada yang kayak gitu tapi jarang banget di toko Asia atau yang bayam merah tapi bayam merah tuh disini kayak gak gak terlalu enak rasanya agak gepahit gitu itu pun juga adanya di supermarket Asia bukan di supermarket biasa terus tadi ini aku beli ini beli satu gratis satu harganya 35.000an ya kalo harga aslinya berarti 70.000an nah ini aku kira ini mereknya sama tadi ternyata ada orang ada orang naro salah dan aku ambil aja sebenernya tadi pas di Kasa aku tau kan tapi hasinya kayak udah rewel gitu yaudah aku bilang yaudahlah gak apa-apa beda merek aku gak jadi gak jadi dapet diskon beli satu gratis satu akhirnya yang satu ini harganya 30.000an yang satu ini harganya 40.000an harusnya kalo aku ambil yang ini 40.000an dapet dua tapi gak apa-apa guys yaudah karena anak udah kalo anak udah apa kayak manis gitu aku bener-bener gak bisa fokus apalagi di tempat umum ya nah terus ini ya bun ini tadi buat lap dapur tadi harganya cuma 20.000an aja isinya berapa nih eh 10 isi 10 guys satunya 2.000an oke guys jadi segitulah belanjaan kita 1.450.000an yang mahalnya adalah udang tadi ada 250.000an sama sama apa ikan salmon gitu mudah-mudahan jualannya orangnya yang pada order suka gitu nanti deh vlognya terpisah ya karena ini vlognya udah lumayan panjang gitu ya guys ya sekarang aku mau beberes dulu masukin ke kulkas dan kulkas aku juga agak berantapan sebenarnya masih ada masih penuh jadi harus disortirin apa yang harus keluar apa yang harus masuk so thanks for watching guys and kalau ada request mau bikin video apa bisa juga taruh di bawah ya I see you guys in my next video Assalamualaikum Om Shanti Shanti Om Salam Sejahtera Bye Totsins Totsins selamat menikmati